Pemirsa, 10 peserta sudah menunjukkan bakat mereka di hari Sabtu dan hari Minggu ini. Sayangnya tidak semua peserta yang bisa melanjutkan langkah mereka menggapai mimpi menjadi juara di Indonesia mencari bakat 2021. Harus ada yang pulang tereliminasi di malam ini. Untuk yang namanya saya sebutkan, tolong maju ke depan. Aladul Untuk bergabung ke depan Nada Dan silahkan maju Kesatria Pemirsa, ada tiga peserta yang berada di bagian depan panggung. Aladul dari Salatiga Nada dari Jakarta Dan Kesatria Dari Jakarta Mereka adalah tiga peserta dengan posisi vote terendah di malam hari ini dan tidak aman. Yang artinya Ada dua Dari ketiga peserta ini Yang harus pulang karena tereliminasi. Siapakah yang langkahnya harus terhenti malam hari ini? Mohon maaf Aladul dan Nada kalian harus pulang ke Satria. Selamat kalian masih berjuang di Indonesia mencari bakat 2021. Selamat sekali lagi untuk Satria. Silahkan bisa bergabung bersama dengan yang lain. Pilihan Can I talk to the producer? Gua bisa ngomong sama produsernya? Karena? Ya makin gak masuk akal soalnya. Can I talk? Tapi ini pilihan pemirsa, Mas Erd? Ya pemilihan pemirsa saya tahu tapi saya mau bicara sama produsernya. Kita masih punya waktu, teman-teman? Saya boleh kasih waktu. Oke baik. Tahan sebentar buat pemirsa. Kita masih punya waktu jadi kita biarkan mungkin apa yang mereka pikirkan saya kurang paham. Tapi yang pasti ini adalah hasil pilihan anda pemirsa setia TransTV yang sudah memberikan dukungan dan memang yang harus pulang berdasarkan vote adalah Aladul dari Salatiga dan Nada dari Jakarta. Raksatria silahkan boleh kalian bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Dua peserta harus pulang harus tereliminasi. Bagaimana? Produser? Oke baik, dua peserta akan pulang pada malam hari ini. Bentar, bentar. Maaf, kenapa? Saya baru ngobrol dengan produsernya gini. Saya nggak suka dengan konteksnya polling. Ya walaupun memang ini pilihan pemirsa dan polling menentukan. At the end of the day polling menentukan. Cuma kalau dari tadi Satria, Nada, Aladul yang paling rendah, saya nggak habis pikir. Tadi saya, tadi produser sudah setuju sama saya, karena saya rasa bahwa juri juga harusnya punya kekuatan lah ya. Setidak-tidaknya. Kita sepakat sementara minggu depan kita keluarkan tiga, Nada kamu lanjut ke minggu depan. Artinya, ini hasilnya berubah? Hasil pemirsa? Ya hasil pemirsa, tapi minggu depan kita keluarkan tiga. Tapi Nada lanjut ke minggu depan. Artinya juri menyelamatkan? Ya, dan itu keputusan semua juri barusan. Produser sudah oke? Silahkan tanya. Betul? Karena ini kita live, saya belum dapat apa-apa. Betul? Juri menyelamatkan siapa? Sekali lagi, Dedy Kobus ya menyelamatkan siapa? Nada untuk lanjut ke minggu depan. Baik, Nada kamu lanjut. Berarti yang harus pulang malam hari ini adalah mohon maaf. Aladul langkah kamu harus terhenti di Indonesia mencari bakat 2021. Ini keputusan yang sangat mendadak sekali pastinya. Dan mungkin ini adalah kesempatan yang belum pernah digunakan sebelumnya baru kali ini. Tapi Nada, kami ucapkan selamat. Sudah diselamatkan oleh para juri. Jadi saya nggak tahu minggu depan gimana. But please, kamu tadi udah bagus banget. Please do your best. Terima kasih banyak para juri Nada. Selamat kamu bisa bergabung dengan yang lainnya Aladul. Sekali lagi mohon maaf langkah kamu harus terhenti. Yang artinya masih ada 9 peserta yang akan melaju ke babak berikutnya. Dan ini dia hasil vote pada malam hari ini di babak 10 besar. Di mana Al-Walid mendapatkan peringkat pertama 25,64% dan Aladul di peringkat terakhir dengan 2,31%. Baik, terima kasih banyak. Dan minggu depan berarti akan ada 3 peserta yang akan tereliminasi. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah menunjukkan bakat terbaik mereka dan pemilsa. Terima kasih banyak sudah memberikan vote dan juga dukungan untuk para peserta. Juri, terima kasih banyak. Semoga ini adalah keputusan yang tepat yang diambil pada malam hari ini. Saya Rian Ibram berserta seluruh juri dan juga guru yang bertugas. Kami semua pamit. Selamat malam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!